Menjaga bumi dari sampah plastik, salah satu rukun warga atau RW di Kota Magelang mempunyai cara unik. Setiap warga diwajibkan menyetorkan sampah jenis anorganik saat mengurus surat administrasi kependudukannya. Selain menjadikan kampung bersih dan sehat, kebijakan ini ternyata juga mampu mendukung pemerintah dalam menjegah pungli dalam pengurusan surat administrasi kependudukan. Demi mendapatkan surat administrasi kependudukan Muhammad Yusuf Said, warga RW7 Kampung Pringgorjo Magelang Utara, Kota Magelang, harus membawa empat kaleng cat bekas ke rumah ketua RT. Hal serupa juga dilakukan Kristina Nata. Ia menyiapkan botol minuman kemasan bekas dan perabotan dapur yang sudah tidak terpakai untuk mengurus surat keterangan perubahan identitas kependudukan. Nata dengan sukarela menyetor botol minuman kemasan bekas dan perabot dapur yang sudah tidak terpakai. Bukan untuk mempersulit, upaya yang dilakukan warga Kampung Pringgorjo ini adalah untuk kebijakan yang dicanangkan sejak tahun 2016. Awalnya kebijakan tersebut dinilai aneh dan berlebihan, namun lambat laun warga dapat merasakan manfaatnya terutama dari kesehatan lingkungan yang bebas dari sampah terutama sampah plastik. Kalau saya sebagai salah satu warga tidak berdapatan sama sekali ya, saya kan nanti tidak menjadi beban juga. Saya kan karena dari limbah-limbah yang keseharian kita seperti bungkus-bungkus minyak kemasan atau biasa botol-botol minuman yang sudah tidak terpakai kan cuma tinggal dipisah, terus nanti kan disetarkan aja. Nah ini dengan tas FB, terus nanti membuat tempat kita jadi bersih. Kurang lebih ya sembilan kali minta surat keterangan pada PR. Program menukar sampah dengan surat administrasi kepedudukan ternyata sejalan dengan program Kampung Organik yang lebih dulu dicanangkan pada tahun 2012. Selain membuat lingkungan lebih bersih dan mendukung dana kas RT, program setor sampah juga mendukung pemerintah dalam memberatas pungli. Sampai sekarang ini untuk utama gelang itu dalam mengurus administrasi itu 0 rupiah, tidak ada pungutan sama sekali. Sehingga bagaimana RT itu punya kas ya, saya mempunyai gagasan kita harus membawa sampah. Pengumpulkan sampah, sampah kita setorkan kepada ketua lingkungan RT. Sehingga hasil daripada sampah itu nanti dijual oleh RT sebagai kas RT untuk digunakan kegiatan-kegiatan yang berbagai macam yang ada di RT masing-masing. Selain dijual ke pengepul, sampah-sampah non-organik didaur ulang menjadi barang-barang ekonomis dan menjadi ornamen yang memperindah taman. Atas keberhasilan dalam mengelola sampah, Kampung Pinggir Jauh ini sering dijadikan tempat studi banding dan studi praktik dari beberapa instansi maupun perguruan tinggi dari berbagai daerah. Widodo Setiawar melaporkan untuk NET.